Torik Rizky Maulidan, pendaki SMP yang hilang saat mendaki di Gunung Piramid Yo, halo teman-teman, kembali di Yuruspirus dan ya oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas horror Kali ini gue bakal berbeda, karena biasanya itu gue ngebahas yang funny-funny, yang lucu-lucu, yang asik-asik Tapi kali ini kita bakal coba untuk ngebahas yang horror cuy Gue sama sekali belum pernah bahas horror, jadi rada-rada beban juga, ini susah cuy ya Ya belum pernah gitu, jadi disini gue bakal bicaranya pelan-pelan aja Karena yang namanya horror itu kalau kita bicara secara cepat, itu bakal ya kurang enak gitu didengar cuy Oke kita bakal langsung ke kronologi hilangnya si Torik ini cuy Jadi ada 4 siswa SMP yang gue baca di artikelnya, mereka masih SMP Mereka pergi untuk mendaki ke gunung piramid Kronologi hilangnya itu adalah saat mereka mau ke puncak untuk melihat matahari Gue gak tau juga itu dia melihat matahari bagaimana, juga gak tau gue Pokoknya dia pergi ke puncak gunung pada pukul 5 subuh gitu men ya Jadi mereka pergi ke puncak gunung Dan saat mereka ke puncak gunung, dan setelah mereka dari puncak gunung, mereka kan turun lagi gitu men Nah saat mereka turun lagi, disitu Jalan yang mereka tempuh itu diselimuti oleh kabut-kabut yang lebat banget Sehingga jalan yang mereka lihat itu tidak jelas lagi men Jadi disitu si Torik berjalan katanya paling depan Dan disitu emang bener-bener gak kelihatan lagi kalau kita ngeliat ke depan Itu jarak pandangnya udah gak jauh lagi karena terlalu banyak kabut yang muncul pada saat itu Jadi si Torik ini berdiri paling depan, dan dia paling cepat saat berjalan itu Jadi yang gue baca di artikelnya, tiba-tiba teman-teman itu saat sudah turun dari bukit Dia tidak menemukan yang namanya Torik Teman-teman ini kayak meninggalkan si Torik, tapi secara tidak sadar Saat sudah berada di bawah puncak, mereka tidak melihat Torik Dan mereka mulai mencari-cari dan melaporkan kepada warga-warga untuk ikut mencari si Torik Nah, jadi ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan dari kejadian ini Yang pertama, mungkin saja cuy ya, si Torik ini kepleset gitu cuy ya Saat sedang menuruni puncak, karena siapa tahu lagi licin disitu cuy ya Dan teman-temannya mungkin tidak melihat karena lagi banyak kabut gitu cuy Jadi mungkin saja dia bisa terpleset sehingga tersesat, bisa saja seperti itu Dan dia berusaha untuk mencari teman-temannya, tapi tidak bertemu lagi Karena ditutupi oleh kabut yang sangat-sangat banyak Itu adalah kemungkinan yang pertama Yang kedua itu adalah, mungkin saja dia terpleset juga, tapi dia pingsan gitu cuy Jadi saat dia sudah terpleset, terbentur kepalanya ataupun itu, dia pingsan dan dia tidak terbangun lagi Mungkin saja cuy Dan yang ketiga, ini yang agak-agak gimana gitu cuy ya Kenapa? Karena bisa saja dia itu diambil sama makhluk gaib Sumpah gue ngebahas ini agak-agak ngeri dikit cuy ya Sumpah men Gue baru pertama kali bahas gaib gue begini, sumpah dah Oke, jadi itu kemungkinan yang ketiga Bisa saja dia itu kayak diculik atau disemunyikan oleh makhluk gaib Ada juga temen-temen gue yang bilang Bahwa mungkin saja dia itu seperti dibawa ke dimensi lain Seperti dia itu bisa melihat kita Tapi kita tidak bisa melihat mereka Jadi kayak dia itu bisa minta tolong Tapi orang yang di dimensi kita ini tidak bisa melihat mereka gitu Dia percuma minta tolong karena kita sendiri tidak bisa melihat dia gitu men Katanya seperti itu Oh my god Sumpah men ngeri, sumpah Jadi gue juga bakal bahas hoax-hoax yang bertebaran Di berita-berita ini cuy, karena ya banyak juga orang-orang yang pencipta hoax gitu cuy Yang ikut campur disini untuk mendapatkan pudi-pundi uang Jadi hoax yang pertama yang gue lihat gitu men ya Katanya si torik ini sudah ditemukan Dan dia sudah dicakar-cakar oleh macan Dan ada videonya gitu Video tubuh yang sudah tercabik-cabik Allah wakbarah ilaha illallah Tapi ternyata video itu adalah hoax Itu bukan torik cuy ya Jadi itu adalah orang lain yang emang pendaki juga Dan dicakar oleh macan Tapi itu bukan torik Torik tidak ditemukan sampai sekarang Dia belum ditemukan Nah itu hoax yang pertama Gue juga udah nonton videonya dan itu Wah men Kayak tubuhnya itu kayak dicabik-cabik gitu cuy Itu parah banget sih Gue gak bakal tampilin video disini Kenapa? Karena video itu sangat-sangat sensitif Kalau gue tampilin disini Bisa saja gue ditegur oleh youtube gitu cuy Itu hoax yang pertama yang sudah gue bahas Yang kedua adalah hoax Bahwa si torik ini teriak Tapi tidak ada yang bisa melihat dia Ini ada video yang beredar Kalian bisa lihat videonya dulu Ini videonya Nah jadi video tersebut banyak banget orang yang berspekulasi Mengatakan bahwa itu si torik yang sedang berteriak Untuk meminta tolong kepada tim sar yang sedang mencari dia Itu ternyata hoax men Kenapa? Karena video itu bukan teriakan si torik Tapi itu teriakan bapaknya Katanya seperti itu Dan kok kalian dengar dengan baik-baik Itu seperti ada teriakan Torik bapak datang Gitu cuy Bukan torik minta tolong Bukan cuy Tapi torik bapak datang Itu yang terdengar oleh gue juga cuy Karena kan gue juga nonton videonya gitu men Hoax tersebut diciptakan oleh orang Kenapa? Karena ya Lagi rame-ramainya Tentang berita ini Jadi mereka juga mungkin pengen gitu cuy Bikin hoax Gue juga gak ngerti itu orang-orang bikin hoax buat apa gitu cuy ya Ya untungnya buat apa gitu cuy Nah jadi sampai sekarang si torik ini belum ditemukan Tapi teman-teman yang lain itu masih selamat gitu cuy Hanya si torik doang yang hilang di kabut itu cuy Dan gue juga bakal bahas sedikit Tentang gunung piramid yang katanya horror cuy Nah jadi gunung piramid ini Wah anjir sumpah cuy Gue kayak rada-rada ngeri gitu Sumpah Jadi gunung piramid tersebut katanya men ya Itu sangat-sangat horror Disitu katanya masih ada Apa ya Kayak tradisi-tradisi jaman Kayak ya istilah itu kayak Memberikan sesajen dan apapun itu Katanya masih ada disitu Gue juga gak tau Tapi katanya masih ada disitu Dan katanya juga disitu masih ada Kayak orang-orang betapa-betapa gitu cuy ya Ya pokoknya kayak Di gunung-gunung gitu cuy Katanya masih ada Gue juga belum tau Katanya ada dukun-dukun gitu men Tapi kalau kita lihat Secara sekilas gunung itu emang terlihat Sangat-sangat creepy gitu cuy Dan katanya juga gunung tersebut Sangat sering ada kabut gitu Pertama waktu kita ngeliat Wah ini ada jalannya nih Jadi kayak keliatan kan Tapi setelah itu Tiba-tiba kabut datang Dan jalan itu tertutupi Kita tidak bisa melihat secara Leluasa Karena tertutupi oleh kabut-kabut Yang sangat banyak Sangat sering terjadi Katanya di gunung piramid tersebut Itu sumpah Creepy banget cuy parah Jadi gunung ini juga katanya Ada tumbuhan yang katanya horror Yang kita tuh gak boleh metik Atau ngambil tumbuhan tersebut Karena kalau kita memetik tumbuhan tersebut Kita bisa dihantui Sama seorang cewek cantik katanya Yang bertubuh kuda Gue juga gak tau ini Ini bener-bener ada atau mitos But ya Bisa jadi aja cuy ya Jadi disitu katanya Ada tumbuhan yang gue juga lupa namanya Pokoknya tumbuhan tersebut Katanya kalau ada yang memetik Ataupun itu Bisa diganggu oleh makhluk halusnya men Oke dan seperti yang kalian tau Gunung itu emang tempatnya Makhluk-makhluk gaib Dan tempat binatang-binatang buas juga Dan gue juga gak tau Apakah di gunung tersebut Banyak binatang buas atau enggak Tapi yang cuma gue tau itu adalah Katanya di gunung itu sangat-sangat horror gitu cuy Jadi disini gue bakal kasih kesimpulan gue Tentang si Torik tersebut Dari cerita-cerita yang sudah gue ceritakan tadi Yang pertama Dia bisa jadi seperti yang gue bilang tadi Dia terpleset Dan dia kehilangan jejak teman-temannya Dia mencari Tetapi tidak dapat Jadi mungkin saja Dia sedang tersesat Di hutan kayak gitu Mungkin aja Dan katanya Orang-orang yang tersesat kayak gitu Itu cuma bisa bertahan Empat atau lima hari men Semoga aja si Torik tadi Masih ada bekal makanan Yang dia bawa Dan dia mungkin bisa saja Memakan makanan tersebut Sampai dia bisa bertahan hidup Gitu men Semoga aja Dia membawa bekal makanan Tapi kalau dia tidak membawa bekal makanan Itu bisa jadi Ya waktu dia untuk hidup Itu sangat-sangat sedikit Kenapa? Karena ya tidak ada makanan Gitu men Kalau di gunung-gunung kayak gitu cuy Ya paling cuma minum-minum air-air sungai Ataupun gitu cuy ya Oke Itu yang pertama Yang kedua bisa jadi dia pingsan Kalau yang namanya pingsan Pasti cuma kayak beberapa jam doang gitu cuy ya Jadi kayak kalau ini tuh Masih bisa kita sambungin Dengan yang tadi Dengan yang tersesat Jadi dia pingsan Dia tidak mendengar Teriakan-teriakan teman-temannya Yang sedang memanggil dia Saat dia jatuh waktu itu Jadi dia terbangun saat setelah Beberapa jam kemudian Dan dia tersesat Itu bisa jadi masuk Dalam satu kategori men ya Kayak gue bilang tadi Itu yang pertama Itu bisa kita bilang yang pertama cuy ya Yang kedua Dia bisa jadi Diculik oleh Makhluk gaib Kayak dipisahkan dimensinya Dari dimensi kita Sehingga dia tuh Seperti hilang Dari dimensi kita Sehingga kita tidak bisa menemukannya Dan ketiga Bisa jadi dia Dimakan atau dicabik-cabik Oleh makhluk buas Yang ada di gunung tersebut Cuma gue juga gak tau Kalau masalah itu men So ya mungkin segitu aja Tiga spekulasi Atau kemungkinan Yang mungkin terjadi Kepada si torik tersebut Yang gue bilang tadi Kayak tiga tadi men Itu mungkin saja bisa terjadi Seperti yang pertama tadi Terpeleset dan tersesat Yang kedua Dia diculik Atau disembunyikan oleh Makhluk gaib Dan yang ketiga Dia bisa saja Menjadi makanan Hewan-hewan buas Yang ada di Hutan tersebut Dan sebenarnya Gue pengen Nambahin juga yang keempat Yaitu bisa jadi Dia menjadi tumbal Bagi para-para dukun Yang ada di gunung tersebut Cuma ini Gue gak bisa bilang juga Kenapa Karena gue juga gak tau men Apakah di gunung tersebut Ada dukun-dukun Seperti yang gue bilang tadi Apakah disana ada Orang-orang pintar Seperti gue bilang tadi Ya gue juga gak tau men But Ya kita bisa Berspekulasi Sebanyak mungkin Pasti yang terjadi Cuma satu Yang gue masih belum tau Karena timsar Belum menemukan dia men Dan semoga aja kita berdoa Kepada Tuhan Semoga aja Si Torik tersebut Bisa ditemukan secara cepat men Dan Semoga saja dia ditemukan Secara hidup Amin ya cuy ya Yaudah mungkin segitu aja Video gue Dan segitu aja Pembahasan horror dari gue Kali ini Kalau kalian suka dengan Pembahasan-pembahasan horror Kayak gini Kalian nikahkan Like dan subscribe Di bawah cuy ya Dan jangan lupa juga Share ke teman-teman kalian Biar teman-teman kalian Juga tau video ini cuy Oke Yaudah mungkin segitu aja Video gue Jangan lupa like dan subscribe Dan selesai Minus video And bye-bye